Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Yulia Listiari di video kali ini aku mau bikin cheeseburger boom ini tuh gampang banget bikinnya dan bahannya pun ekonomis mudah didapat dan aku disini menggunakan oven tangkring yuk tonton videonya sampai selesai ya jangan lupa like comment dan subscribe dan tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video dan resep-resep selanjutnya terima kasih pertama kita akan membuat isian roti burgernya panaskan minyak terlebih dahulu masukkan setengah buah bawang bombay yang udah dicincang seperti ini kita tumis sampai dia matang setelah itu kita masukkan sosis disini aku menggunakan sosis ya yang udah dipotong-potong bulat-bulat seperti ini kalau teman-teman mau dipotong kotak-kotak atau kecil-kecil lebih kecil lagi boleh ya atau teman-teman mau menggunakan smoked beef atau daging cincang juga boleh ya dan ini udah matang lalu kita sisihkan sebentar ya kemudian kita siapkan sausnya disini aku menggunakan saus tomat dan mayonaise untuk saus tomatnya sekitar 7 sendok makan dan untuk mayonaise sekitar 5 sendok makan ini kita aduk aja sampai dia cukup sampai tercampur rata aja seperti ini lalu kita sisihkan sebentar kemudian kita akan membuat roti burgernya siapkan 170 ml air hangat lalu 2 sendok makan gula pasir 1 butir telur 5 gram ragi instan lalu ini kita aduk sampai tercampur rata dan gulanya pun larut ya lalu ini kita sisihkan sebentar kemudian siapkan 300 gram tepung terigu perot tinggi lalu 20 gram susu bubuk kemudian ini kita aduk dan buat lubang di tengahnya masukkan bahan biang yang tadi kita buat untuk raginya ini berbusa seperti ini tandanya raginya itu bagus dan aktif ini langsung aja kita tuang sedikit demi sedikit lalu kita aduk sampai dia tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan 1,4 sendok teh garam lalu 45 gram margarin kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata setelah semuanya tercampur rata disini aku akan menggunakan mixer kita mixer sampai kalis elastis kira-kira ini sekitar 4 sampai 5 menit ya dan ini sudah kalis kita matikan mixernya lalu kita pindahkan ke alas datar sebelumnya kita lumuri terigu terlebih dahulu agar tidak lengket kalau adonannya lengket seperti ini teman-teman bisa lumuri dengan tepung ya setelah itu kita bulatkan adonan setelah dibulatkan kita bagi-bagi adonan menjadi 10 bagian atau teman-teman bisa timbang ya masing-masing 55 gram ya setelah adonan dibagi-bagi ini kita bulatkan adonannya seperti ini ya kita cubit-cubit kalau misalnya agak lengket bisa dilumuri tepung ya pokoknya siap-siap tepung untuk kalau adonannya itu lengket kita ronding agar permukaannya halus seperti ini atau kalian mau dibulatkan menggunakan tangan juga bisa ya seperti ini agar dia tuh bulat setelah terbentuk bulat seperti ini kita taruh antrian di nomor pertama dan lakukan semuanya sampai selesai ya setelah semuanya sudah selesai dibulatkan ini akan kita diamkan adonannya sekitar 20 menit tutup dengan kain bersih setelah 20 menit ambil antrian yang pertama lalu kita taburi tepung terlebih dahulu agar tidak lengket dan kita kempiskan adonan sampai benar-benar kempis dan udaranya keluar lalu pinggirannya kita cepit-cepit seperti ini cukup pinggirannya aja ya setelah itu kita isi sosis yang sudah ditumis tadi untuk isiannya teman-teman bisa menggunakan daging cincang atau smoked beef atau kalian bisa menggunakan nugget setelah itu ini aku kasih keju mozzarella keju mozzarella nya sudah dipotong-potong kotak-kotak atau dicincang seperti ini atau kalian mau menggunakan keju slice juga bisa ya untuk mengisinya kalau bisa jangan terlalu penuh nanti takut bocor ya pokoknya ini dikira-kira aja ya Setelah itu kita masukkan sausnya yaitu saus tomat dan mayonaise kita masukkan cukup satu sendok aja kemudian ini kita ambil ujungnya lalu kita cubit-cubit kita tutup sampai dia benar-benar merapat agar tidak bocor ya hati-hati dalam membulatkannya agar nanti teksturnya itu tetap halus dan permukaannya itu tetap bagus ya kemudian ini kita taruh di dalam loyang loyangnya sudah dialeskan dengan kertas roti dan di dalam loyangnya juga kalau bisa sambil dibulatkan juga ya agar dia itu tetap konsisten bulat ya kemudian kita lakukan semuanya sampai selesai ya setelah semuanya selesai dan sudah diisi semuanya adonan ini akan kita diamkan sekitar 45 menit atau mengembang sampai dua kali lipat ya kita tutup dengan kain bersih setelah adonan mengembang dua kali lipat atau 45 menit ini kita buka kainnya lalu disini akan kita oles menggunakan kuning telur dan susu SKM untuk susu SKM nya sekitar 1 sendok makan kalau teman-teman punya susu full cream itu bisa juga ya cukup 1 sendok makan juga lalu ini kita oleskan semua permukaan di atasnya kita oles sampai tertutupi oleh kuning telur kemudian ini kita taburi biji wijen yang sudah disangrai kita taburi sedikit aja di bagian permukaan atasnya lalu taburi permukaan atasnya dengan daun parsley kita taburi di atasnya sedikit aja kemudian ini kita panggang di oven sebelumnya ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit dan ini akan kita panggang sekitar 20 menit untuk memanggang roti jangan terlalu lama ya dan disini aku menggunakan oven tangkering kita taruh di bagian tengah ya kita akan tunggu sampai 20 menit di suhu 180 derajat celcius dan ini dia udah jadi udah matang kita akan tunggu sampai rotinya benar-benar dingin kalian bisa lihat ini rotinya tuh empuk banget di saat rotinya masih panas kemudian ini kita olesi dengan margarin agar dia terlihat mengkilat dan cantik dan ini dia rotinya itu mirip banget seperti squishy ya teman-teman kalian bisa lihat sendiri ya ini tekstur rotinya tuh lembut dan empuk banget cheeseburger boom ini cocok banget untuk dimakan selagi hangat ya disini akan aku cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm enak banget teman-teman rotinya lembut pokoknya recommended buat teman-teman untuk ide jualan di rumah atau untuk cemilan di rumah juga boleh ya cukup sekian videoku kali ini terima kasih sudah nonton sampai akhir maaf kalau ada kata salah dalam penyampaian bagi teman-teman yang sudah subscribe dan sering komen di kolom komentar terima kasih banyak ya semoga rezeki teman-teman semua lancar terus dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dan resep-resep selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati